Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Ketika itu, sang pacar hendak meminjam ponselnya. Jadi itu jam 3 subuh, dia mau ngambil handphone saya. Kan dia nggak punya handphone tuh. Kita pakai berdua, HP dia hilang. Jadi dia mau keluar pesan gocar ujar Gio Idol saat dihubungi melalui sambungan telepon. Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020. Namun Gio Idol tidak memberikan ponselnya tersebut. Lantaran kesal, Ricilia Wage langsung memukulnya. Terus aku bilang, ini udah jam 3 subuh loh hai, besok aja. Saya nggak mau kasih handphonenya. Kenapa nggak saya kasih, ini handphone saya. Maksud saya tuh besok lah. Jangan jam 3 subuh juga keluar dari rumah gitu loh. Kata Gio Idol. Namun kejadian itu tidak hanya berlangsung sekali itu saya. Gio Idol sering mendapatkan penganiayaan dari Ricilia Wagei tanpa alasan yang jelas. Tapi sebelumnya dia udah aniaya saya. Saya sampai lari ke bawah gitu. Yang sampai patah gigi itu loh. Saya udah sujud-sujud. Udahlah jangan lagi pukul saya. Terus pas saat sujud gitu saya ditendang sama dengkulnya. Itu dengkulnya kena bibir saja. Gigi saya sama hidung gitu. Ungkap Gio Idol. Gio Idol menduga kalau Ricilia Wagei mempunyai kepribadian ganda. Karena usai melakukan penganiayaan ia langsung meminta maaf. Saya nggak tahu. Jadi saya agak bingung dengan dia. Saya mau bilang dia punya kepribadian ganda. Bingung juga saya belum pernah bawa dia ke dokter. Jadi orangnya tuh setiap dia punya masalah atau tertekan dengan dirinya atau denger keluarganya sakit. Ujung-ujungnya saya yang disalahin. Ujung-ujungnya ngomel ke saya. Tutur Gio Idol. Jadi dia kayak nggak bisa nahan emosi diri dia ketika kalau lagi tertekan pelampiasannya ke saya. Abis itu dia minta-minta maaf. Maaf sayang. Nggak lagi ngelkuin itu. Tapi saya udah capek. Sekalian deh kalau mau sampai ke polisi. Capek. Soalnya gue sebagai laki-laki dibilang lemah lagi. Mendingan gue taruh di story gue. Ungkas Gio Idol. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax